Kasus bayi yang tertukar di Bogor, Jawa Barat memasuki bawa baru 15 perawat dinonaktifkan sementara polisi masih menyelidiki kasus ini lantas bagaimana Komnas Pendungan Anak turut andil dan memandang jalannya kasus ini sudah ada bersama kami Aris Merdeka Sirait dari Komnas Pendungan Anak dan Rusdi Rido pengacara Ibu Siti Muliah yang bayinya tertukar Assalamualaikum, selamat malam Bapak Selamat malam Bapak Saya terlebih dahulu ke Bung Rusdi setelah kita bertemu tadi pukul 9.30 pagi dengan Pak Menko PMK, Prof. Muhajir apakah kemudian ada semacam hal-hal yang dirasa semakin membuat bahwa darah daging Ibu Siti akan segera kembali ke pangkuannya Saya kira dengan tadi kita bertemu dengan Pak Menko semakin menguatkan hati Ibu Siti dia semakin kuat secara mental dan yakin bahwa anak kandung dia yang sudah dia asus selama yang sudah dia kandung selama 9 bulan pasti akan bertemu seperti itu Apakah ada respon baik itu dari pihak Ibu berinisial D yang diduga kuat adalah Ibu yang bayinya juga tertukar Ya, baru tadi sore baru tadi sore saya dapat info bahwa sudah sudah pasti Ibu D akan melakukan tes DNA seperti itu Bunga Bram Kapan tes DNA-nya dilakukan? Senin Tadi sore saya sudah mendapatkan suara secara resmi bahwa Ibu D sudah bersedia untuk melakukan tes DNA Ya, selaras dengan informasi yang kami terima tadi barusan kami menerima bahwa Prof. Muhajir Fendi memberikan pesan kepada saya bahwa betul demikian sore tadi sudah akan ada tes DNA yang dilakukan Saya ke Bung Aris Bung Aris tentu saja lepas dari kita menanti tes DNA yang dilakukan oleh Ibu D mengapa lantas akal sehat kita menolak ini semua terjadi? Ya, tentu sebagai tugas saya sebagai ketua umum Komeras Bindungan Anak yang pertama-tama tentu ikut prihatin karena apa peristiwa ini adalah peristiwa kemanusiaan dan peristiwa-peristiwa yang sama itu pernah terjadi 2-3 tahun yang lalu di Bekasi di mana ada anak yang tertukar bahkan di Bogor ini apa namanya tertukar hampir 1 tahun oleh karena itu ini merupakan kelalaian dari rumah sakit tadi tidak ada disinggung ketika kehadiran Pak Mengko bahwa rumah sakit harus bertanggung jawab karena rumah sakit lah yang seharusnya memberikan jaminan bagaimana seorang bayi dilahirkan dengan identitas yang tidak boleh tertukar nah ini kan merupakan kelalaian korban-korbannya itu dilakukan oleh pihak rumah sakit dan hendaknya nantinya Polones Bogor itu jangan apa namanya mengorbankan para perawat dan pekerja-pekerja medis di sana oke Bung Aris kalau kita coba ikuti ya pernyataan dari pihak rumah sakit sekalipun memang sesungguhnya berkali-kali diundang berbagai media mereka hadir dan berikan keterangan tapi kita belum melihat keterangan pers kronologi jelas versi rumah sakit mengapa itu bisa terjadi yang disebutkan adalah adanya indikasi kelalaian yang diduga dilakukan oleh oknum perawat tapi kan kita belum tahu kelalaian itu yang pasti terjadi di mana karena banyak publik juga yang bisa saja bertanya-tanya apakah ada pelanggaran SOP di sana apabila pelanggaran SOP dilakukan jangan-jangan ini bukan kasus yang pertama kali terjadi justru rumah sakit itu iya saya kira ini kan peristiwa yang setelah berulang-ulang bukan saja di rumah sakit Sentosa Bogor tetapi pengalaman dan pengaduan Komunas Puyungan Anak pernah terjadi juga di Bekasi terjadi juga di Depok artinya apa bukan sekedar kelayanan tetapi ini merupakan tidak pidana bayangkan ini sudah satu tahun baru dipersoalkan sekarang saya kira baik itu korban dan pelaku dan sebagainya tahu persis bahwa dia ini anak atau tidak sama bilang karena naluri seorang ibu bisa mendeteksi apakah itu putra kandungnya atau putri kandungnya saya kira ini sekali lagi karena ada informasi yang saya dapat ada kelalaian petugas-petugas sana ada menggunakan dua gelang pada awalnya tidak boleh terjadi setelah lahir itu biasanya ada satu gelang tetapi ini dibiarkan menurut saya Bum Abraham ada unsur kesengajaan oleh karena itu Polres Bogor harus menindaklanjuti bukan hanya sekedar test DNA bisa saja test DNA itu akhirnya mengembalikan anak tapi peristiwa ini harus menjadi perhatian publik lainnya rumah sakit begitu Bum Abraham kami mendengar sebetulnya karena kami ikut mengawal jalannya kasus ini kami datangi Polres Bogor kami datangi kediaman Bu Siti bahwa sesungguhnya dia dari Bu Siti sebagai korban dalam hal ini adalah menjelaskan secara keluargaan namun sayangnya ini ibarat bertepuk sebelah tangan karena sampai saat ini betul ya Bung Rusdit belum pernah sekalipun pihak rumah sakit mendatangi kediaman dari Bu Siti dan menjelaskan secara detail apa yang sebetulnya terjadi apakah kemudian indikasi ini kemudian mengarahkan akan ada tuntutan yang dilakukan oleh pihak Bu Siti kepada rumah sakit nantinya ya ya pasti ya saya kira sebentar Bung Aris kita ke Bung Rusdit saya kira memang belum ada sampai saat ini permintaan maaf secara resmi dari pihak manajemen rumah sakit dan yang saya harus garis bawah Bung Abraham bahwa pertanggung jawaban itu jangan hanya dibuangkan hanya kepada tenaga kesehatan jadi Polri juga harus Polres Bogor harus melihat SOP dari manajemen rumah sakit itu saya kira manajemen direksi itu harus dipanggil juga ikut bertanggung jawab juga jangan hanya bercuci tangan dan kemudian itu dilepaskan kepada tenaga kesehatan sampai saat ini memang dari owner rumah sakit dari direksi tidak ada satu katakun permintaan maaf secara resmi kepada Ibu Siti bahkan untuk mendatangi rumah Ibu Siti menyatakan empati empati seperti itu tidak ada sampai saat ini belum ada kami juga mau pastikan satu hal sampai pada akhirnya kita tadi pagi bertemu dengan Menko PMK Prof Muhajir betulkah kami memastikan lagi belum ada pihak dari pemerintah setempat yang juga berkunjung dan memberikan perhatian secara serius atas kasus ini kepada kalian Anda belum ada sampai saat ini hanya tingkat kecamatan yang datang ke rumah Ibu Siti saya kira belum ada belum ada atensi dari pemerintah Kabupaten Bogor padahal ini merupakan kasus yang luar biasa ini seperti kata Bunga Aris tadi ini merupakan kasus kemanusiaan yang tidak bisa dianggap sepele maka dari itu juga saya mengajak Bunga Aris juga untuk ikut mengawasi ini sebagai pimpinan dari Komnas Penunjuan Anak untuk tetap mengawasi kasus ini seperti itu nah apa kira-kira tanggapan Anda mengenai kurangnya anggapan kurangnya atensi di sana sampai pada akhirnya kami harus bertatap muka tadi pagi Bunga Aris dengan Menko PMK yang menerima kami iya saya kira pemerintah daerah tidak boleh lepas tangan karena saya katakan ini bukan kasus biasa-biasa saja ini manusia bukan piaraan orang lain yang tertukar itu bisa dikembalikan dan seterusnya oleh karena itu saya menghimbau Polres Bogor ini sungguh-sungguh melakukan investigasi terhadap terhadap kemanusiaan ini karena peristiwa ini adalah peristiwa yang tidak boleh terjadi jangan dianggap ini sederhana kasus ini sudah satu tahun kalau misalnya pemerintah daerah khususnya apa namanya dinas kesehatan tidak berhenti dengan ini ini merupakan kelahian dari pejabat negara tidak ada toleransi bagi koronat pelindungan anak saya kira apa yang dijembatani oleh Menko KESA PMK dan sebagainya itu adalah hal yang harus kita dukung tapi jangan korbankan para pekerja-pekerja medis yang hanya sekedar mencari pekerjaan rumah sakit yang biarkan terjadinya pertukaran apa namanya bayi hampir satu tahun ini menurut saya bukan saja kelalaian tetapi ada unsur kesengajaan saya tidak tahu apa yang melatar belakang seperti apa yang disampaikan tadi bahwa terjadi ada dua gelang tidak ada yang pernah terjadi seperti itu kalau misalnya ada seorang ibu melatirkan itu tidak ada dua gelang satu gelang cukup itu berarti ada unsur kesengajaan jadi sekali lagi Komnas Perlindungan Anak tidak bertoleransi terhadap ini tentu dalam waktu dekat kita akan ke rumah Ibu Siti Mulya dan korban-korban lain untuk memberikan apa namanya ya padukungan moral supaya teragih di kemanusiaan ini Ibu Abraham tidak terjadi seperti yang saya katakan tadi bahwa ini bukan peristiwa yang pertama ini adalah peristiwa yang berulang sampai di sana Anda menangkap bahwa ada indikasi unsur kesengajaan yang ada maksud bahwa ini kelalaian yang dibiarkan begitu saja sehingga pada akhirnya terkesan ini semua disengaja sampai pada akhirnya kita melihat nih ada dua bayi yang menjadi korban Mung Aris mereka mohon maaf ya saya harus katakan ini kasih sayang ibu bisa jadi salah alamat dalam kasus ini ya itu seperti Bung Aris dikatakan bahwa sampai hari ini hanya pejabat kecamatan yang apa namanya peduli terhadap persoalan ini itu artinya tidak ada apa namanya sensitivitas terhadap persoalan ini tragedi kemanusiaan bukan yang hal biasa karena kasus ini bukan hanya satu dua tiga tetapi berulang-ulang terjadi jadi menurut saya sudah satu tahun ini persoalan pertukaran bayi ini tapi satu pun pihak rumah sakit tidak pernah mendatangi rumah ibu Siti Mulia dan yang lainnya seperti yang diterangkan oleh Pak Rusdi segera ini peristiwa yang harus kita mintai pertanggung jawaban ketidak apa namanya terkesediaan dari pejabat di sana karena dia harus mengawasi rumah sakit itu khususnya di dinas kesehatan ini sudah satu tahun dan itu tidak pernah juga mendatangi ibu Siti Mulia yang komplain terhadap pertukaran bayi itu kita akan terus kawal kasus ini tapi fokus saya tentu saja juga jangan lupakan kondisi psikologis anak ini Bung Haris bila Anda memang ingin berkunjung ke sana saya akan kirimkan alamat kepada Anda untuk memastikan bahwa anak yang masih berusia satu tahun ini juga mendapatkan pendampingan yang tepat dan baik untuk masa depannya terima kasih Bung Haris terima kasih juga Bung Rusdi kita harapkan akan ada penyelesaian yang baik kita kawal terus kasus ini